Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Sukmawati Sukaroputi terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 oleh Polda Jabar terkait kasus dugaan penistaan Pancasila oleh Rizik Sihab. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan SP3 yang dikeluarkan Polda Jabar sudah sah demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Sukmawati Sukaroputi terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 oleh Polda Jabar. Hal tersebut terungkap dalam sidang putusan kasus gugatan pra-peradilan SP3 atas kasus dugaan pelecehan dan penistaan Pancasila oleh Habib Rizik di Pengadilan Negeri Bandung selasa siang. Dalam awar putusannya, Hakim Tunggal Muhammad Razad menyatakan dikeluarkannya SP3 oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar sudah sah demi hukum. Putusan tersebut ditanggapi Biro Hukum Polda Jabar, Atang Hermana. Pihak Polda Jabar mengaku dikeluarkannya SP3 terhadap kasus Habib Rizik sesuai prosedur dan putusan Hakim pun tepat. Dalam menetapkan SP3 tersebut, dari rakaian dari LP, kemudian dalam perkara, kemudian terakhir juga perkara, perkara terakhir yang membawa kesimpulannya bahwa SP3 itu tidak sah. Bahwa kita sebagai rakyat Indonesia berharapkan agar Lepas dan Republik Indonesia mengganti rakyat-rakyat sekedar hukum yang mereka akan dikeluarkan. Dan Allah, kita pun berharap dan berharap sudah selesai, tidak selesai, tidak selesai, tidak bisa dilakukan. Apa itu semuanya? Jadi memang penyidikan kita sudah benar. Ditolaknya gugatan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sukmawati Soekarno Putri disambut ratusan ormas Islam, baik di dalam maupun luar ruang sidang.